Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di EJGAMING CHANNEL IN THE HOUSE YUUUUU Oke, kali ini kita bakal bakar-bakar HP Bakar nggak ya, kita bakal unboxing dan nge-review HP Gaming yang baru rilis, yang bisa dikatakan terkencang, terkece pada yang bisa bikin kita para gamer nyi Lerr, 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 lerr Selebai itu kak bang, iya selebai itu teman-teman ya Percaya nggak? Nanti gue bakal tunjukin ya Supaya kalian percaya, karena kita tuh manusia kalau nggak melihat Gak merasakan atau nggak percaya Jadi disini gue bakal coba berbagi experience-nya, pengalaman menggunakannya Siapa tau teman-teman tertarik, kalian bisa cek di deskripsi nanti ya Link-nya, speknya, dan segala macam, oke? Ini adalah bentuknya Gila, lebih banget gue Sorry ya kalau agak lebih, jangan marah Ini Nubia Red Magic 5S Dengan kotak yang bisa dikatakan unik banget ya, kayak komik teman-teman Dan ini kayaknya ada ceritanya gitu Ini Nubia Ini di dalamnya, ini dia dia Ini di dalam ini Ini bajunya ada lambang Nubia-nya ya Nah ini ada pesawatnya nih Jadi, seakan-akan dia itu dari luar angkasa gitu kan Yang punya teknologi lebih jatuh HP-nya Di rumah gue, buat angkat Jadi konsepnya kayak seakan-akan teknologi dari masa depan gitu ya Kita bakal liat belakangnya Belakangnya ada tulisan serinya Kemudian Red Magic 5S Kemudian warnanya Spesial Seri ini warnanya spesial banget Warna Sonic Silver Udah bener Gila, menggelegar teman-teman Kalian bakal kayak Hah? Serius? Warnanya kayak gitu? Sekeren itu teman, sekeren itu RAM-nya Yang ini 8GB ya RAM 8GB itu udah Setara laptop lah Lumayan lah Laptop lap Menengah gitu ya Dengan memory 128GB Di sini ada gambar-gambar fiturnya Dari Procesor-nya Seperti dengan 865 Kemudian Udah OLED Kemudian udah 5G ya Bentar lagi kita udah mau 5G teman-teman ya Gue bakal buka aja langsung Kita bakal liat gimana isinya Sambil gue kasih liat nanti Secara fisik Bagaimana betul HP-nya Kalau kita buka Nah, seperti ini ya Nah, hati-hati Supaya pelan-pelan ya Dia di plastikin Plastiknya gampang Pokoknya tinggal buka Ini doang Ini doang Ini udah gue nyalain ya Supaya cepet Kalian siap liat belakangnya Ini bener-bener ya Gue sebagai Gue sering liat HP lah Maksudnya Ngerti HP dikit-dikit Gue gak pernah liat HP kayak gini Warnanya Bener-bener Gak pernah Gue gak bohong teman-teman ya Kalian liat Gila gak tuh Nah The hell is this Man, so good man Kurang ajar gak tuh Ini kurang ajar ya Lu bayangin ya Gini nelfon Itu mata temen gue Gue arahin ke matanya Kayak gue SMP gitu kan Ambil cermin gitu kan Arahin ke mata guru Jangan ditiru tuh temen ya Sekarang bisa pake HP Ya kan Lagi nelfon mau godain cewek Arahin ke matanya Ditamparin nih ya Tapi ini Bener-bener Gue suka banget Gue suka banget warnanya ini Gak norah Dan kipasnya Posisinya disini Kalau kalian mau liat ya Ini kipasnya Kemudian ini adalah Tombol untuk jadi muda gaming Dia dua arah ya Jadi kipasnya dari satu arah Ke arah lain Jadi kalau kalian main Sebisa mungkin jangan ketutupan Ya kipasnya ya Kemudian nanti panas HPnya Kemudian disini ada Tombol trigger Satu dua Bisa buat Tembak-tembakan Bisa buat MOBA Apapun gamenya Kalian bisa gunakan itu Ada kipas tambahan di bawah Yang menurut gue Bakal sangat membantu Kemudian sim cardnya Ditaruh dari lewat bawah Temen-temen ya Gitu ya Kameranya ada tiga Di belakang Ini bisa nyala nanti ya Kalau kita nyalainnya Kameranya ada tiga Jadi bisa bokeh Kameranya ada bisa 8K Berarti Wah kalian bisa ngerekam yang enggak Enggak Maksudnya ngerekam yang seru-seru Gitu loh ya Lagi tahun baru Lagi ada yang ulang tahun Bisa ngerekam Bisa 4K 60fps Tapi ingat Memorinya pasti makannya banyak ya Jadi kalian Mereka momen-momen penting aja Jangan momen-momen You know what I mean Maksudnya momen-momen gak penting gitu loh ya Ngerjain temen Apa Gue jadi hampir ngomong Merk Momen-momen yang Tidak baik Jangan ditiru lah temennya Oke Gue bakal lanjutin lagi Ini atasnya Kalau kita buka Kita buka gini Sep Bawanya seperti ini Ada tiga kotak Tiga kotak ya Kotak pertama ini Kabel Kemudian bawanya itu Colokannya Ini buku petunjuknya Kabelnya Isinya Balik ya Isinya cuma kabel USB-C doang Seperti ini Berwarna merah Jadi Kalian bisa ngebedain ya Itu punya gue Karena khas banget Beda dari yang lain Kemudian Colokannya Jangan lupa Kita pake Kalau bisa Colokan Eropa ya Jadi kalau kalian pesennya itu Ya Eropa Jadi ntar bakal ditanya Wah banget lagi bukannya Kayak gini temen ya Jadi kalian gak perlu Colokan tambahan ya Kepala tambahan Jadi kalian bisa Cuman Tinggal colok aja gitu Gak usah pake tambahan Kemudian satu lagi adalah Ini Bukunya ya Buku petunjuk Kita bakal lihat isinya Oh dikasih casing gratis ya Casing gratis Kemudian ada Kartu garansi Dan Buku petunjuk Nah buku petunjuk ini Isinya Ya beberapa fitur HPnya ya Misalnya Wah ada berbagai bahasa lagi Buset Buset Bahasa apa aja nih Pantusan tebel Ada beberapa fitur ya Yang Bisa dijelasin disini Kalian kalau bingung tinggal baca gitu ya Kita bakal coba pasang ini ya Pasang casingnya Casingnya dikasih yang bening Kemudian Apa ini yang mana tadi Maaf ya Ini gue abal-abal Gue itu Bisa dikatakan Unboxinger Abal-abaler Jangan baper Oke Kita bakal masukin bareng-bareng Gue sendirian Kalian liatin Oke Jadi seperti ini Jadi petak Dan Ini HP bisa dipasangin dock Kalau pakai yang casing ini Gak bisa ya Jadi dia ada Apa namanya Casing khusus ya Untuk masang-masangin dock Ini bisa masukin dock ya Ada kayak colokan Itu untuk masangin dock Biar bisa koneksi internet Langsung dari kabelan Dan segala macam Jadi bener-bener Gamer banget lah Kalian kalau mau main gaming yang Bener-bener Internetnya gak pernah putus Segala macam Ya bisa tinggal pasang Tinggal beli lagi Gitu ya Oke Gue bakal langsung aja Review Seperti biasa ya Kalau kalian mau unlock Keren ya Katanya Tangan gue terlalu Bawa asem Bunci tangan Nah gitu Ya Gak yang langsungnya Tadi salah pencet Jadi Sensornya langsung di layarnya Gue bakal langsung coba aja Di in-game Kita bakal coba main game bareng Dan kita lihat fiturnya Seperti apa Let's go Oke temen-temen ya Kita langsung lihat aja Fiturnya seperti apa Ya ada fitur baru nih Jadi disini ada tombol Merah Yang bisa kita geser Tadi gue udah tunjukin ya Kalau kita geser Dia bakal jadi mode Permainan atau gaming ya Disini performanya Bakal C-C-C-C Amat sangat padai Nice Dengan kita aktifasi itu Kita bisa ngeliat menu yang Bisa kita manfaatkan ya Berapa fiturnya Disini ada Red Magic Time Ini hasil dari rekodan kita Disini kita bisa record langsung Gameplay Tanpa perlu pake alat Karena gue punya alat Gue gak pake ini Ya Kalau kita gak punya alatnya Yang pengen jadi YouTuber Yang pengen jadi streamer gitu kan Mau bikin konten Tinggal buka Kita bisa record Gitu Ntar hasilnya bisa diliat di Red Magic Time Tinggal colok ke komputer Bisa save file Upload Ya Edit upload Ini ada fan Supaya gak panas Gak nge-frame Kemudian ada network protection Ini yang paling atas Mencegah dia update Aplikasi lain Jadi kalau kalian lagi main game Gak bakal nge-lag Apalagi main moba Tiba-tiba nge-lag Gue yakin itu Seluruh isi kebun binatang Bakal keluar Ini mencegah itu Ini ada beberapa fitur Yang penting banget Ada yang baru Yang atas itu Lock brightness Ini penting banget Seperti yang gue bilang Kalau kita main game Kemudian HP-nya ngedim Gelap Itu bete banget ya Apalagi game FPS ya Atau tembakan Jadi itu harus di on Kemudian ada False touch prevention Jadi ini sering kejadian Dengan HP-HP seperti ini Yang bentuknya Ada edge-nya Gak ada edge-nya Apa ya Bagian ujungnya Ini kan bukan kotak-kotak banget ya Dia ada sisi di ujung Yang sering kesentuh Tiba-tiba karakter kita Jadi berhenti Jadi muter Gak jelas gitu ya Jadi Kalau ini di on-kan Itu gak akan terjadi Ini penting banget Ya Penting-penting banget Kemudian yang terakhir Adalah ini yang paling penting Ini dua ya Charging temperature control ya Ini supaya Kalau kita nge-charge Ntar Si kipasnya nyala sendiri Karena kalau kita nge-charge Baterenya itu panas ya Kalau Kipasnya nyala Baterenya itu tetap dingin Jadi performa ngisinya lebih cepat Paling sejam doang Udah penuh sih biasanya ya Kemudian Watermarknya dihilangin Kalau kalian mau nge-record Biar kelihatan lebih profesional Kemudian Digital well-being Ya Itu kalau kalian Udah main Sehari Seminggu main game 40 jam ya Disitu nanti bilang Woy Isirat Gitu ya Kira-kira seperti itu lah ya Oke Kita langsung Test drive aja di dalam Karena di dalam game juga Ada berapa fitur yang bisa kita manfaatkan Let's go Oke temen-temen ya Bang Eji udah masuk ke dalam training room Oh agak berisik ya Gue kecilin dulu soalnya Oke kita udah di training room Disini gue bakal nunjukin fiturnya Nah disini gyroscope-nya itu Nggak ada delay ya Kalian lihat ya gerakan HP gue Oke Berarti gyroscope-nya oke sih Ada fitur Fitur baru juga ada Ini bener-bener Makin gila aja gemar sama sekarang ya Game enhancement-nya Seperti biasa Di layar mungkin nggak kelihatan Tapi gue akan tunjukin HP gue Ya HP gue ya Gelap Terang Ngelap Kalau di tengah terang ya Jadi ini dia menyesuaikan dengan game yang kita mainkan Kalau kita main shooting Dia naikin kontras dan brightness-nya Supaya kita bisa ngeliat musuh dari jauh Jadi musuhnya kalau Wajinya hitam langsung kelihatan dari jauh gitu ya Bener-bener Sangat membantu banget ya Kemudian performance Ini ada auto Gue auto aja Super performance Supaya Bener-bener Nggak nge-frame Ataupun ada masalah sama sekali Taman lebih boros bateri Bener-bener keceba deh Harus dimanfaatkan sih Kemudian ada screen hang up Ya Screen hang up ini Cocok buat temen-temen yang main game MMORPG Jadi dia bakal mati layarnya Kalian bakal denger tetap ada suara Game-nya masih nyala Tapi kita nggak ngeliat Jadi baterainya bener-bener iris sampai dengan 80% Buat temen-temen yang main game MMORPG Kalian bisa Meninggalkan HP kalian seperti ini Ya Tanpa perlu takut HP-nya rusak baterainya Oke Paham ya Kemudian ada shoulder trigger Ini buat para pemain yang Suka pake tombol L1-L1 Kalian nggak perlu beli Yang ditempel-tempel Karena udah ada dari HP-nya Tinggal nge-peron Nge-peron Minjut Tembak 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 Gitu ya Bener-bener kece badai ya Buat temen-temen yang Suka pake trigger Kemudian ada Small window hang up ya Ini kayak di komputer ya Jadi kecil gitu ya Kalian bisa sambil ngapang-ngapain Oh gue mau sambil gini Sambil nonton Youtube Atau apa gitu ya Jadi Ya Ada sesuatu disana Keren ya Kalian bisa masuk lagi ke dalam game Tanpa perlu khawatir Kemudian ada macro Makro ini Gue bakal tunjukin ke temen-temen ya Jadi Kalian bisa bikin looping Ya Pergerakan yang Misalnya gue tembak Ya Terus FPP FPP Congkok Mendiri Nge-peron Nge-peron Finish Save Gue bakal bikin Dia menggunakan Melakukan hal yang sama Ini cuma sekali ya Gue bikin cycle Jadi temen-temen yang main game MMORPG Yang lagi farming-farming gitu kan Mau auto nge-skillnya Tinggal pencet gini doang Terus Habis macro gitu kan Tinggalin Takap ya Nanti kalian Bisa ninggalin permainannya Tanpa perlu Khawatir gitu ya Wah Kemudian ada M-Assist ya M-Assist ini Dia memberikan Bantuan dengan Gambar di tengah Jadi kalau kalian gak ada scope Kayak ini ya Kalian bisa lihat ada titik Tengah Gitu ya Jadi Ini nah Jadi ada kayak Petunjuk gitu ya Lebih gampang nebaknya Karena ada titik di tengah Bisa dengan model yang Mana aja yang kalian suka Sangat bagus buat game tempat kebakan ya Cuman kalau gue record pake ini Gak enak banget dilihat Terus dibilang gue ngecut lagi Ada beberapa fitur juga disini Kalian bisa lihat ya Itu ada brightness Backnessnya itu bisa naik turunin Oh ini sorry ya Gak tep Gak ngepencet sama gue Ini Kelap Terang Ya Kalau di recordan gak bakal liatan Kemudian ada fan Bisa dimatiin Ya kan Dia saranin untuk dinyalain Kalau kita nyalain tuh keren tuh Ada gambarnya tuh Kecu ya Uh gila sih ini hape Gak ada opet bro Kemudian layarnya bisa 60Hz ya 90Hz 120Hz Eh 144Hz Ntar PUBG bisa 120Hz Kalau gak salah ya Ini hape udah support 144Hz Artinya Game yang Nanti baru-baru nantinya Semuanya Yang bisa sampai 120Hz Kalian gak usah kawatir Ini hape bakal support Kemudian ada 4D shock 4D shock ini cocok untuk anak kecil ya Jadi yang main mobil-mobilan gitu kan Dia kayak Serasa hape nya itu kayak mobilnya Kalau nabrak Gerak-gerak Jadi ini cocok banget buat temen-temen yang Suka main game Tapi mau pengen merasakan sensasi Kayak 4D gitu ya Kalau kalian pernah nonton Video 4D gak? Film 4D ya Itu ada airnya Ada apa Sama-sama si hape nya juga gitu ya Kemudian ada controller Kalau kalian mau beli satu paket Jadi ini hape ada controller nya Controler nya itu beli lagi temen-temen ya Dan itu ada casing sendiri Nah itu ada analog nya Bisa untuk main game RPG Game story Itu bener-bener membantu banget sih Jadi gue saranin buat temen-temen yang gila banget Nge-gamenya Balik controller nya Bisa dimanfaatin Itu bisa dipasang di kiri dan kanan kok Ya Tenang aja Jadi dia ada casing nya Terus terkonek nya via bluetooth Jadi bisa di kiri dan bisa di kanan analog nya Jadi buat kidal gak usah khawatir Kemudian ada block message Udah tau lah ya Block SMS Block call juga Super snap ini screenshot Kemudian bisa record Kalau kalian mau record Kemudian docking station ya Jadi dia ada alat juga ya Gak cuman controller Ada docking yang bisa Membuat koneksi nya itu bener-bener Stabilan segala macem Ada fitur sendiri Jadi itu bisa dibeli tambahan Kemudian ada lock touch Lock touch ini Supaya kalau kita main ya Menu nya gak keluar Dua kali Jadi ini bener-bener sangat Sangat-sangat Sangat penting banget Buat temen-temen yang sering Entak kemencet apa aja Oke Karena kita udah nge-review semua Kita bakal langsung test drive aja Ini ada beberapa fitur baru yang Sangat mengagumkan ya Gue ada bener banget Kita langsung let's go aja Let's go Oke temen-temen ya Kita sudah masuk ke dalam game Jadi Bang aja bakal nunjukin nih The blue team has scored for the first time Oke Gue agak beda ya pegang HP nya Tidak Freeloading Tidak 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 Kuat! Surpris! Sampai spree untuk team blue! Inspired! Reloading! Sampai spree untuk team blue! Tidak ada kemampuan! Sampai spree untuk team blue! Sampai spree untuk team blue! Team blue di Himalaya! Wajibkan pilih Bukh! Fired! Lebih baik! Udah mati gua mati gua mati gua mati gua WAAAHH hehehe nope ada 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 udah ya mumpung ada awm nih ah salah lumayan sini kau, keluar kau oh aloh, tidur aja eh udah kabur semua musuhnya ya oh setiap dua teman, ya ampun sedia amat hidup gua no mercy eh eh kasihan nih anak orang weh ha 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 Tunggu aku! Tidak Tidak Terus tim victori Terus tim Tarik Harusnya bisa di setting Jadi bener-bener buat para gamer Yang menggilai game Di mobile khususnya Sangat Gue rekomen banget ini Dengan spek segini Harganya worth it lah Semoga kalian teribur Jangan lupa tekan subscribe kalau kalian suka Kalau kalian penasaran bisa cek di deskripsi Atau di komen gue bakal taruh Semoga teribu, sampai jumpa lagi di video berikutnya Dadah Silam ya